Kita ke informasi pertama, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, dipimpin oleh Ahmad Husni Ismail. Presiden Jokowi menempati saf depan di apit Wakil Presiden Maruf Amin dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Sejumlah menteri juga sholat Id di Masjid Istiqlal, diantaranya ada Menteri Agama Yakut Kolul Qomas dan Menhub Budhikarya Sumadi. Sementara itu, Rais Am PBNU Abdul Allah Bashir bertindak sebagai kotbah Idul Fitri dengan tema, memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masjid Istiqlal dipenuhi oleh ribuan jemaah dan kepadatan terlihat sejak di kawasan Stasiun Gambir. Usai menunaikan sholat Idul Fitri, Presiden, Ibu Negara, peserta wapres dan istri akan menggelar geria di Istana Negara pada pukul 9 pagi. Pemirsa, sementara itu calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang tidak jauh dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, Anies Baswedan beserta keluarga tiba di Masjid Babul Koirat, Pemirsa, di Lebak Bulus, Jakarta, pukul 6 lebih 33 pagi tadi. Dan sholat Idul Fitri di Masjid Babul Koirat ini dipimpin oleh Ustadz Taufik Samsudin. Usai melaksanakan sholat Id, Anies Baswedan berencana menggelar open house di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dimulai pada pukul 15 atau jam 3 sore hari ini. Open house juga terbuka untuk relawan dan pendukung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Usai menjalani ibadah puasa, akhirnya kini momen yang kita tunggu-tunggu ya. Idul Fitri 1445 Hijriah pun tiba. Nah, di Lembaga Permasyarakat Narkotika Jakarta, ini juga ribuan warga binaan atau narapidana juga tidak mau ketinggalan nih Aldir untuk memati momen Idul Fitri pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana ini liputan mengenai sholat Id yang dijalani oleh ribuan narapidana di halaman lapas. Pagi tadi ribuan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Jakarta secara husuk menjalani sholat Idul Fitri di halaman lapas. Meski saat ini mereka mendekat di sel tahanan, namun mereka tidak ingin melewatkan momen hari raya Idul Fitri. Momen bulan suci Ramadhan ini dijadikan oleh mereka untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahannya jika sudah bebas nanti. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dilanjutkan dengan pembacaan remisi. Setelah itu pemirsa ratusan warga melaksanakan sholat Id di depan Tanggul Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian besar jemaah yang datang merupakan mantan warga desa Siring dan Jatirejo Porong yang kini tinggal di luar kota Sidoarjo. Meski hanya digelar di sebuah lapangan kosong di depan Tanggul Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo, namun antusiasme warga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di ex-desa Siring Porong Sidoarjo masih tinggi. Ratusan mantan warga desa Siring dan Jatirejo Sidoarjo yang kini tinggal di luar kota Sidoarjo tampak bahagia dan husuk mengikuti sholat Id bersama keluarga dan kerabat mereka. Sholat Idul Fitri dipimpin imam dan khotib Ustadz Kholil Bahhori. Dalam khotbahnya, Ustadz Kholil mengajak warga untuk tetap penjaga tali siraturahmi meski sudah tidak tinggal lagi dalam satu desa. Warga mengaku senang melaksanakan sholat Id di depan Tanggul Lumpur Lapindo karena sekaligus bisa bernostalgia dengan kediaman di masa lalu. Jawa masih banyak, walaupun mereka jauh-jauh, karena mungkin dulunya adalah mereka warga sini, kagia periksa Siring dan sekitarnya, sekarang mereka sudah lepas dari daerah ini karena daerah ini sudah diambuskan berita. Dan momen Idul Fitri kali ini juga diwarnai dengan aksi toleransi antara umat beragama yang pental sekali kita bisa lihat sama-sama. Ada di mana nih, Aldi? Salah satunya ada di Bali, di mana sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang dan Pasar berlangsung penuh dengan toleransi. Iya, tidak hanya petugas dari kepolisian ya, namun juga belasan pecalang atau keamanan desa adat Lumintang ini juga turut mengamankan jalannya sholat Idul Fitri yang dihadiri ribuan umat muslim pada tadi pagi. Ribuan umat muslim di kota Denpasar sejak pagi mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Lumintang dan Pasar, Bali. Selain petugas kepolisian, 15 orang pecalang atau keamanan adat desa Lumintang turut serta mengamankan jalannya sholat Id hari ini. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan juga tertib. Jadi, sejak tahun ini, pecalang, ikut toleransi, siap mengamankan dan kegiatan hal yang lancar. Ini luar biasa, jadi banyak pecalang dan juga dari polantas ikut mengamankan dan menjaga ketertiban untuk pelaksanaan sholat Id ini. Kita sangat bersyukur bisa melaksanakan sholat Id dengan aman, tenang, dan nyaman di pulau Lali. Orang-orang sebagian juga banyak warga yang sudah mudik. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan. Wah, ini terlihat sekali ya toleransi antar umat beragama itu yang menjadi kebanggaan warga Indonesia. Itu melihat adanya toleransi. Kalau di Bali kan memang kita tahu bahwa beragam agama, banyak warga yang tinggal di sana. Tapi memang kalau toleransi antar umat beragama di Indonesia tidak perlu diragukan lagi ya. Seperti pada momen Natal, seperti kita lihat bagaimana umat muslim dapat parkir kendaraan di gereja katedral pada saat sholat. Ya, betul. Pada Natal di gereja katedral bisa parkir di Sikla, maksud saya. Begitu pun kebalikannya. Begitu pun kebalikannya. Dan momen Ramadan kali ini juga yang menarik adalah war takjilnya ya, Aldi. Bahkan umat-umat non-Islam ini juga turut meramaikan jajanan takjil yang ada di sekitar rumah. Dan kita lihat ya, pemirsa ini dia adalah kepadatan penumpang di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada selasa malam. Nah, mereka akan menuju kampung halaman ke kota kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta, maupun Jawa Timur. Dari data PT KAI, Daob 2 Bandung, stasiun Kiara Condong meberangkatkan 5.783 pemudik. Hal ini menjadi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong menuju kota kabupaten Jateng, Jogja, maupun Jatim. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terus terjadi di stasiun Kiara Condong hingga H plus 2 mendatang. Di Jogja mungkin habis Kelebaran. Sama siapa saja Pak? Ke Jogja Pak? Sama keluarga. Sama keluarga? Sampai siap.